Intro Penganiayaan oleh dua pria terhadap gadis berinisial RVRNM di lapangan Futsal May Stadion, Tengku, Umar Barat dan Pasar Barat Viral di media sosial. Pores dan Pasar yang menilaklanjuti masalah ini akhirnya mengamankan kedua pelaku bernama Ruben Herre alias RH dan Andi Hamid alias AH. Kasus tersebut diungkap di Mauporesta dan Pasar Jumat 11 Maret. Ke Mauporesta dan Pasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas menjelaskan peristiwa terjadi Minggu 6 Maret pukul 19.30. Awalnya korban bersama keluarganya menonton pertandingan futsal yang dihelat impunan keluarga Matawi Amahus Sumba Timur. Kemudian gadis yang merupakan pelajar SMA itu hendak masuk ke dalam lapangan lewat pintu barat. Namun dia dilarang oleh Andi selaku anggota Satgas Hikmas yang berjaga. RVRNM menyatakan bahwa dirinya adalah anak dari pria bernama Frankie. Ketika korban menyatakan ayahnya bernama Frankie baru tersangka AHA mengizinkan. Andi yang diberitahu hal itu mengizinkan gadis asal Alor Nusa Tenggara Timur tersebut masuk tetapi sambil menarik tangan korban. Sehingga korban merasa tersinggung dan sempat ada cekcok mulut. Kemudian gadis ini menuju ke pintu timur dan di sana dia dihampiri oleh ketua Satgas Hikmas bernama Alex. Tiba-tiba tersangka Ruben yang juga anggota Satgas mendorong paksa korban. Tindakan yang terekam CCTV ini diikuti oleh Andi bahkan disebut sempat menendang dari belakang. Perlakuan mereka membuat tangan kiri korban tersangkut di jaring pintu keluar lapangan yang berakibat tulang lengannya patah sehingga harus dirawat inap di rumah sakit Bali Med Denpasar. Atas kekerasan tersebut, paman korban bernama Atta Buifrit Elionse melaporkan ke Poresta Denpasar dan rekaman CCTV-nya viral. Pada Kamis 10 Maret, tim Resmob Presisi Poresta Denpasar mengamankan pelaku yang sama-sama berasal dari Sumba Timur. NTT tersebut di Jalan Mandala Sari Gang 1F Panjer dan Pasar Selatan. Saat diinterogasi, kedua tersangka mengakui perbuatannya. Atas perbuatannya, Andi dan Ruben terancam pasal tentang perlindungan anak dan pasal pengeroyokan serta penganiayaan. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!